Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi saya melakukan slide ini. Tapi ini sangat bagus, saya lakukan 5-6 meter, bagus. Dan pada saat ini, saya tidak tahu, saya ingin melakukan yang sama, tapi panggilan itu sangat susah. Saya telah menyukai slide ini. Stadion, ini kita harus pisah-pisah. Yang orang agak mix up adalah, ini stadion punya PSSI. Tidak, ini bukan punya PSSI. Ini punya negara. PSSI menyewa, PSSI bayar. Betul. Satu, ini punya segnek, punya negara dikelola oleh direktur GBK. Semua stadion di seluruh dunia, itu melakukan hal yang sama, yaitu menyewakan untuk konset karena dapat income. Ya. Itu juga tidak ada salahnya. Yang salah adalah, pada saat Anda menyewakan, Anda harus siap bahwa rumput ini harus, in no time, harus recover lagi. Mereka bisa kok. Tidak usah ke Barcelona, Wembley, atau Amsterdam Arena, tidak. Lihat Singapura tidak terlalu jauh. Mereka kurang konset apa? Coldplay lah. Taylor Swift lah. Ya. Bruno Mars. Kemarin gue nonton Bruno Mars kesana. Habis itu, kemarin Singapura juga main kok, lawan Korea. Ya kan? Rumputnya keren. Ya. Kenapa kita nggak bisa? Jadi pada saat, mereka punya tanggung jawab moral ya, menurut gue, ya orang yang bertanggung jawab atas GBK, bahwa kalau lu nggak sanggup untuk memperbaikin rumput, jangan disewain ke konset. Ya. Ya. Kan gitu? Hmm. Kalau lu mau butuh duit, fine. Ya. Kita paham semua, tapi perbaikin, karena ini the pride. Ini kebanggaan, satu, one nation, satu seluruh Indonesia. Dan ini disorot oleh kamera luar negeri, apalagi itu, si lututnya Tom Hai kan? Hmm. Lalu lu lihat sekarang, rumput lu untuk sliding aja bisa luka-luka gitu loh. Tom Hai, juga menikmati permainan terbaik dia, ketika pertama kali juga tampil di GBK, karena Tom Hai ini kan sudah pernah tampil debut dia di Hanoi, ya pada Maret yang lalu, dan dia membuat asis yang baik sekali, untuk ditanduk oleh Jai Ises. Tapi kalau bermain di GBK, dengan atmosfer yang sangat fantastis di Senayan di GBK ini, itu baru dia dapatkan. Dia saksikan ketika dia bermain. Makanya ketika dia mencetak gol, ketika asis dari Nathan Cho, dia berlari dengan ringan gila sekali, bahwa ini adalah gol pertama dia, bersama dengan Timnas. Artinya, dalam dua pertandingan yang sudah lakoni oleh Tom Hai, dia memberikan satu asis penting terhadap gol Jai Ises di Hanoi, dan gol pertama, kegawang Filipina. Dan ini pasti akan dicatat dengan baik, oleh Tom Hai, dalam karir dia sebagai pemain tim nasional Indonesia. Dia juga memuji dukungan yang, aduh, memang dia tidak bisa bayangkan lagi, dari supporter. Ya kan, Maklok sekarang sudah tidak bisa masuk tim. Ya kan, elkan begot, tidak dia panggil lagi. Ya itu. Jadi, bukan saja performa, harus ada kedisiplinan juga. Ini pelatih yang tanpa kompromi, pelatih seperti ini yang kita perlukan. Jadi, kita perlu menjaga juga Shin Taeyong. Maka itu, sebelumnya pernah saya katakan, Shin Taeyong yang membangun fondasi, biarkan dia yang melanjutkannya. Dan bagusnya kan kontraknya diperpanjang. Saya tidak tahu juga sudah diperpanjang atau belum ya. Saya belum baca juga press release-nya. Nah, mungkin teman-teman ada informasi, bisa memberikan informasi tersebut. Tapi kan, ya anggap saja lah sudah diperpanjang kan. Targetnya kan sudah tercapai ya sebelumnya ya. Nah ini kan bagus sekarang. Dan kita lihat permainan dari timnas kita, ini kan menawan. Itu yang menghibur kita semua, sehingga ada banyak supporter baru. Ya kan? Tapi di lain pihak, kita juga harus menjaga, jangan sampai timnas kita dikomersialisasikan. Jadi, jangan sampai ada gimmick-gimmick yang aneh. Gak perlu. Ya, kita perlu menjaga marwah siapak bolanya. Itu semua adalah tugas kita sebagai pemain ke-12, sebagai supporter dari timnas Indonesia. Gak boleh. Jangan sampai lagi nanti ada yang namanya Tur Nusantara Jelid 2. Wah! Kacau itu nanti. Ya kan? Dan Cintayu ini kritis juga loh. Dia sampai mengatakan tuh di sesi konferensi pers setelah pertandingan rumput dari GBK kan, yang gak sempurna itu kan. Dia kritik juga. Nah, masa pelatih yang jujur gini, mau kita lepas? Jangan dong ya. Kejujuran itu memang pahit, tapi itu adalah realita. Itu adalah fakta. Pil pahit itu harus kita telan. Kalau ada yang mengatakan sesuatu tentang kita yang merupakan fakta. Tapi jangan juga lah ya. Kita berandai-andai seolah-olah kita ini lebih baik daripada Cintayu. Gak bisa. Saya pernah mengatakan di salah satu platform lainnya. Bahwa saya tidak lebih baik daripada Cintayu. Saya kan pengamat. Ya kan? Yang lebih tahu atau yang lebih paham itu adalah Cintayu. Tapi ya kalau kita mau menganalisa gak ada salahnya. Kalau kita mau kritik, kritikan positif gak ada salahnya. Yang juga teman-teman biasa lakukan. Tapi stop hujatan. Stop hinaan. Konsistensi. Konsistensi. Konsistensi kita ngomong. Jangan ngomong. Saya gak ngikutin sepak bola Indonesia. Tapi begitu soal STI sama Timnas ngomong. Kan. Bertenak belakang. Gak nyambung. Bertenak belakang. Pak. Iya kan? Iya. STI, Timnas itu gak boleh terpisah seperti Menara Gading. Dengan apa? Dengan ekosistem sepak bola Indonesia. Dia harus nyambung. Karena Timnas itu adalah ujung muara dari semua proses sepak bola. Anak kecil main bola di SSB dimanapun kompetisi. Masuk ke profesional itu muaranya Timnas. Iya. Semua mimpinya Timnas. Timnas. Jadi STI, Timnas itu gak boleh. Menara Gading yang seolah-olah gak ada koneksi. Terpisah. Gak boleh. Seakan-akan kita ngomong Timnas, Timnas aja. Kita ngomong STI, STI aja. Kita ngomong naturalisasi, naturalisasi aja. Enggak. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian, adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Lututnya terluka saat selebrasi, Tom Haye curhat soal kondisi rumput stadion GBK. Tom Haye mengalami luka lecet di bagian lutut usai membuat gol ke Gawang Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Luka pada kedua lutut Tom Haye terjadi saat melakukan selebrasi merayakan gol pertamanya bersama Timnas Indonesia di stadion utama Gelora Bumkarno SUGBK. Gol pembuka Tom Haye bagi Garuda meluncur deras dari tendangan di luar kotak penalti yang menembus pojok kiri atas Gawang Filipina yang dijaga Kevin Ray Mendoza. Sontak gol indah Haye disambut sorak kemenangan para supporter Timnas Indonesia yang memenuhi stadion GBK. Saking gembiranya, Tom Haye melakukan selebrasi nest slide, meluncur dengan kaki ditekup dan bertumpu pada lutut di atas rumput. Sayangnya, di tengah selebrasi tiba-tiba Tom Haye terjungkal dan langsung jatuh tengkurap di atas rumput di lapangan GBK. Rupanya kondisi rumput lapangan GBK yang tidak sempurna membuat Tom Haye merasakan sakit di area lututnya. Hal tersebut diungkapnya dalam tayangan video di sebuah kanal YouTube. Dalam video itu terlihat Coach Justin atau Coachie yang merupakan mantan pelatih futsal dan komentator sepak bola, penasaran perihal aksi selebrasi yang dilakukan Tom Haye hingga membuat lututnya lecet. Anda mencoba untuk meluncur tapi gagal, tuturnya. Tom Haye menyatakan sebenarnya selebrasi seperti itu kerap dilakukannya dan tanpa disadari saat dia membuat gol di GBK ketika Timnas melawan Filipina, dia pun melakukan hal yang sama. Sayangnya, sambung Haye, kali ini selebrasi yang dilakukannya gagal karena dia merasakan rumput di lapangan GBK membuat lututnya sakit. Kupikir aku ingin melakukan hal yang sama, tapi rumputnya sangat keras. Beber Tom Haye dikutip hoax, ide dari YouTube Shot at Violepes. Merasakan sakit di bagian lutut saat selebrasi, membuat Tom Haye terjungkal dan jatuh tengkurap di atas rumput. Aku terluka karena itu alasannya. Kedua lutut saya sudah agak tua, paparnya. Meskipun demikian, Haye tetap melanjutkan pertandingan setelah mendapatkan perawatan dari tim medis Timnas Indonesia. Semangat dan dedikasi Tom Haye untuk tim Garuda patut diacungi jempol dan semoga selanjutnya Timnas Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, pelatih Malaysia akui keunggulan Indonesia, ingin tiru Sinta Aeyong. Pelatih Malaysia, Kim Pan Gon, memberikan pujian kepada Timnas Indonesia dan ingin meniru cara Sinta Aeyong dalam mengasah kemampuan skuad Garuda. Malaysia gagal mengikuti jejak Indonesia untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam format yang sekarang. Pasukan Kim Pan Gon hanya finis di peringkat ketiga klasemen Group D meski berhasil menang 3-1 atas Taiwan. Ada pun Indonesia menjadi negara ASEAN satu-satunya yang lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti format saat ini. Kim Pan Gon pun menyatakan pujiannya untuk Timnas Indonesia dengan menyebut tim asuhan Sinta Aeyong tersebut akan menjadi skuad terbaik. Timnas Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan apa yang telah mereka coba pada masa lalu, kata Kim dikutip dari media Vietnam, Tetao 247. Melihat keunggulan skuad Garuda, Kim mau menjadi lawan Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tim Malaysia. Malaysia harus jadi penantang mereka, tutur Kim. Lebih lanjut, Kim menjelaskan bahwa dirinya ingin meniru cara Sinta Aeyong dalam berburu pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Mungkin kami bisa mencontoh pelatih-pelatih Indonesia, mereka terbang ke Eropa untuk mencari pemain naturalisasi, katanya. Namun, menurut Kim, mengembangkan sistem untuk melahirkan pemain-pemain lokal unggulan merupakan cara yang paling utama. Namun, bagi saya yang paling penting adalah pengembangan sistem yang dapat menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, katanya. Meskipun gagal membawa Malaysia lolos ke putaran ketiga, Kim menyatakan akan tetap memimpin Harimau Malaya untuk fokus ke kualifikasi Piala Asia 2027. Media Korea Selatan, Sports Seoul menyoroti performa tiga pelatih Korea Selatan yang kini mengadu nasib di Asia Tenggara. Sejauh ini, ada tiga nama pelatih kenamaan Korea Selatan yang bekerja di Asia Tenggara. Nama pertama adalah Sinta Aeyong yang kini melatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia jadi tim yang tersenyum lepas saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia sukses mengunci tiket ke ronde ketiga usai menang 2-0 atas Filipina pada laga terakhir ronde kedua. Prestasi tersebut jadi sejarah baru bagi Timnas Indonesia. Pencapaian ke ronde ketiga jadi yang perdana bagi Tim Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski begitu, kesuksesan Sinta Aeyong di Indonesia tidak diikuti oleh dua kompatriotnya. Sports Seoul menyoroti nasib dua kompatriot Sinta Aeyong yang harus menerima hasil tak memuaskan. Dua nama yang dimaksud adalah Kim Pan Gon di Malaysia dan Kim Sang Sik di Vietnam. Keduanya harus menerima kenyataan bahwa tim asuhannya gagal lolos ke ronde ketiga. Malaysia dan Vietnam harus finish sebagai peringkat ketiga di grup masing-masing. Malaysia kalah bersaing dengan Oman dan Kyrgyzstan di grup D. Sementara Vietnam tak berdaya menghadapi Irak dan timnas Indonesia di grup F. Perbedaan nasib ketiga pelatih itu membuat Sports Seoul membuat artikel soal nasib ketiga pelatih tersebut. Kim Pan Gon dan Kim Sang Sik menangis sementara hanya Sinta Aeyong yang tertawa. Campur aduk suka dan duka pelatih Korea di Asia, tulis judul laporan Sports Seoul. Sports Seoul juga menyoroti kesuksesan Sinta Aeyong di timnas Indonesia. Timnas Indonesia sejauh ini sudah sukses menembus fase gugur Piala Asia level senior untuk kali perdana. Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, Sinta Aeyong kembali membuat keajaiban. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa timnas U23 Indonesia lolos hingga babak semifinal Piala Asia U23-2024. Dalam perjalanannya, timnas U23 Indonesia juga sukses mengalahkan salah satu tim raksasa Asia, Korea Selatan. Saat itu, timnas U23 Indonesia menang atas Korea Selatan pada babak perempat final via adu penalti. Kini, timnas Indonesia bersiap menanti calon lawan di ronde ketiga. Kini, timnas U23 Indonesia Kini, timnas U23 Indonesia Kini, timnas U23 Indonesia